Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, uh, luar biasa saya kehadiran minggu-minggu ini orang-orang hebat. Kemarin Gubernur Riau, sekarang ada lagi Gubernur, kalau ini sahabat saya, orang yang saya tahu persis prestasinya, wali kota terbaik, dan juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. Inilah tamu saya, luar biasa kita akan bincang-bincang. Beliau memimpin satu provinsi, salah satu yang terluas di Indonesia, potensinya luar biasa, tetapi punya permasalahan lagi-lagi adalah bagaimana meningkatkan sejata dan beliau, saya intip gitu memiliki program-program yang luar biasa, seperti juga pada saat beliau dua kali menjadi wali kota Pontianak. Ini tamu saya, ya, Gubernur Kalimantan Barat, Bang Sutarmiji. Assalamualaikum Bang Miji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ganteng aja kuliah ini, ya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kita tahu, saya baca profil. Kalbar itu luar biasa. Terluas wilayah yang nomor empat, ya, Bang Miji. Nomor empat, ya. Ya, dan punya tradisi sejarah luar biasa, ya. Samba, saya baca semua, ya. Melayu, Dayak, sangat plural juga di sana. Dan sekarang ini diamanakan kepada Pak Sutarmiji. Ya, punya potensi hutan, kebun yang sangat luar biasa. Tetapi saya melihat indeks pembangunan manusianya peringkat ke-29 dari 34 provinsi. Saya pikir ini tugas berat bagi Pak Gub, ya. Betul, Pak Gub? Ya, benar, Pak. Benar sekali, Pak. Jadi, masih di bawah rata-rata nasional, kita baru hampir 68-an setelah nasional itu IPM-nya sudah di atas 70-an. Pak Gub, supaya kita enak nih, Pak Gub, karena yang menonton kita ini banyak-banyak lapisan masyarakat. Barangkali kita sepakatin dulu, Pak Gub, barangkali bisa menerahkan. Yang disebut dengan indeks pembangunan manusia itu, komponennya apa aja, Pak Gub? Ya, pendidikan, itu yang paling penting. Kemudian ekonomi, kemudian kesejahteraan sosial mereka, masyarakat, ya. Itu yang kita lihat selama ini. Kemudian kesehatan. Yang inilah selama ini kurang mendapat perhatian. Karena begini, Pak. Lalu, saya ketika jadi gubernur, saya ubah pola. Kita lihat, kalbar ini potensinya luar biasa. Tapi PAD-nya cuma 1,7 triliun. Dengan penduduk 5,6 juta orang. Lalu kita evaluasi semua. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini, kita bisa meningkatkan PAD itu pendapatan asli daerah. Itu sekitar 700 miliar. Artinya sekarang sudah mencapai 2,4 triliun dalam waktu 2 tahun. Nah, ini saya rasa capaian-capaian yang luar biasa. Sebenarnya kalbar ini bisa sejahtera kalau aja pemerintah pusat itu, cara menghitung pembagian, pembagian bagi hasil pajak itu adil. Nah, ini kan nggak adil. Contoh misalnya, Pak. Kalbar itu penghasil CPO nomor 2 atau nomor 3 terbesar. 2,7 juta ton per tahun. Tapi 1 rupiah pun, 1 rupiah pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Waktu itu ada pajak ekspor kita tidak mendapatkan. Karena menghitungnya dari pelabuhan ekspor mana. Nah, CPO kita itu dikirim ke Riau, dikirim ke Belawan, dikirim ke Tanjung Perak sebagai pintu ekspornya. Hitungnya dari situ? Ya, kalbar tidak punya pelabuhan ekspor. Nah, akhirnya hasilnya dari kalbar, tapi kalbar tidak tercatat sebagai yang untuk mendapatkan bagi hasil pajak. Ya, jalan rusak kita membetulkan, ya, semuanya. Nah, di situ yang tidak adilnya saya katakan. Harusnya daerah penghasil. Karena pelabuhan kan bukan kewajiban kita buatnya. Ada BUMN, ada apa, kan. Tapi kalau bagi hasilnya berdasarkan pelabuhan ekspor, mana yang sudah punya pelabuhan ekspor, kita menderita di sini, Pak. Itu baru-baru dari sisi perkebunan. Tambang lebih parah lagi. boksit di sini paling bagus. Dan cadangannya 4 miliar ton. Oke. 4 miliar ton. Iya. Tapi, kuota ekspor ditentukan oleh Jakarta semua. Dan yang dapat pun orang mana, kita nggak tahu. Kewajiban harus membangun smelter. Tapi, faktanya dari tujuh yang dapat kuota sebesar 25 juta ton per tahun itu, yang membangun smelter cuma satu. Yang lainnya akal-akalan aja. Mau bangun sampai sekarang nggak bangun-bangun gitu. Akhirnya masyarakat kan nggak ada kerjaan gitu. Oke, oke. Sementara lingkungan hidup kita, ya, rusak parah. Bayangkan, Bapak, Pak, Pak ini bayangkan. Kalau 25 juta ton setiap tahun diekspor, berarti kan ada 25 juta meter persegi lahan yang turun, kalau dia gali satu meter. Boksit tadi ya? Oke. Iya. Nah, coba yang makanya, ke depannya kalau baliknya kebanjir dan lain sebagainya. Jadi, pengusaha-pengusaha itu banyak akal-akalan aja, Pak. Baik perkebunan sawitnya maupun pertambangannya. Lebih banyak akal-akalannya dibandingkan itu. Nah, tahu? Kalau Menteri, apa itu Menteri Pak Bahalil itu, selalu bilang apa perizinan di daerah itu menghambat dan lain sebagainya. Saya pastikan, semua izin yang dikeluarkan daerah, kantelannya pasti instruksi menteri, SK menteri, peraturan presiden, peraturan, nggak ada yang dari daerah. Nah, kalau kemudian diisukan daerah itu, apa? Nah, daerah itu menghambat perizinan dan sebagainya. Sebenarnya itu akal-akalan pusat mau ambil kewenangan dari daerah aja, supaya mereka disatur semua. Oke. Yang secara kan kita di daerah. Coba Bapak bayangkan penghasil 2,7 juta ton CPO setiap tahun. Tapi masyarakatnya jadi penonton. Oh, ada CSR 2%, Tidak jelas juga untuk apa. 2% ini pun tidak jelas. Tidak jelas untuk apa. Buktinya masyarakat di sekitar perkebunan sawit listrik aja desanya nggak ada. Ada lagi kebijakan-kebijakan kita, yang saya lihat, kurang, kita sudah buat, rencananya bagus, Pak. Contoh misalnya, kementerian desa, itu memklasifikasikan desa pada 5 kategori. Desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, maju, dan mandiri. Bapak bayangkan hari ini, sampai hari ini, Indonesia itu kan punya 74.954 desa. Desa mandiri itu baru 800-an lebih, belum sampai 900. Itu data 2019. Kalau data 2020, Pak Menteri desa yang sekarang, mungkin sudah bisa sampai 2000-an. Tapi, dengan 74.000 kan masih kecil sekali. Bawa 2%. Artinya, slogan bangun desa, dan lain sebagainya itu, cuma, nggak ada konsep yang jelas. Atau nggak mau melaksanakan konsep yang sudah ada. Itu yang masalah kita sebetulnya. Sehingga daerah-daerah, daerah-daerah seperti Kalbar, yang banyak perkebunan dan pertambangan, itu masyarakat tetap miskin. Nah, syukur-syukur, syukur-syukur kita, masyarakat miskin Kalbar itu, sekarang tinggal 7,17%. Nah, di daerah pedesaan, angka kemiskinannya, hampir 9%, dan perkotaan memang di bawah 5%. Oke. Nah, pedesaan kan berarti perkebunan dan pertambangan. Artinya mereka jadi penonton. Nah, inilah yang harus kita inikan. Nah, sekarang, ada torah, tanah, objek, reformasi agraria, ini bagus, betulnya. Program ini bagus. Oke. Bet, apa? Ya, silakan Pak. Silakan Pak, saya nyimak Pak. Ya, kemudian, sekarang ini, dengan sawit dihentikan sementara, di moratorium itu saya sependapat. Di moratorium sawit itu bagus sekali. Kalau perlu, terusnya. Perkebunan sawit itu ada satu perusahaan yang grup dia mempunyai konsesi 1,4 juta hektare. Tapi yang baru dia tanam, 700. Nah, yang 700 ini kan dia tawar-tawarin kepada orang-orang. Para perusahaan-perusahaan lain, kepada pemodal-pemodal dari luar. Mungkin ada yang mau invest, dia lepas saja seperti itu. Itu kan main-main saja seperti itu. Harusnya, dalam waktu 2 tahun, tidak dia masalah, tidak ditanam, cabut izinnya. Harusnya seperti itu. Kalau negara ini kuat, dia mau itu. Kalau tidak, kita di permainan-main seperti ini, belum lagi tambang, punya yang kecil-kecil, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat nggak bisa. Dia punya misalnya 3-4 hektare lahan mengandung moksit. Dia nggak bisa ekspor, karena syarat untuk mengekspor itu harus membangun smelter. Nah, membangun smelter kan ratusan miliar. Nggak mungkin. Akhirnya dikuasai pemodal lagi. Mislah. Misilah ya, Pak Gop. lahan milik masyarakat. Ya. Pak Gop, ini khas, kan khasnya dari daerah-daerah di mana ketempatan kebun-kebun sawit. Kemarin saya bicara dengan Bang Syam dari gebun Riau juga mengalami hal yang sama. Riau itu, pemilik kebun sawit terluas, tetapi juga angka kemiskinannya cukup tinggi. Jadi sebenarnya, apa yang salah, atau apa yang harus diperbaiki, menurut Bang Midi? Pertama, cara pembagian pajak maupun pajak ekspor, apapun namanya. Harus berdasarkan daerah penghasil, bukan daerah P2 ekspor. Satu. Saya perkirakan, saya perkirakan kalau itu, kalau itu dilakukan, maka Kalbar itu akan mendapatkan kurang lebih antara 500 sampai 800 miliar per tahun. Nah, kalau dapat seperti itu, Pak, kalau dapat seperti itu, maka 5 tahun, itu jalan seluruh Kalbar itu mulus. Oke. Oke. Nah, saya ketika masuk jadi gubernur, yang saya lakukan pertama kali adalah membebaskan biaya pendidikan anak SMA, SMK. Sudah berhasil? Sudah. Oke. Sudah. Jadi, kita memberi biaya siswa sebesar yang harus dibayar tiap bulan di sekolah. Hanya memang masih terbatas pada negeri dan beberapa swasta. Belum semua ya, Pak? Oke, terus? Negeri sudah semua. Ya. Kita untuk mengejar IPM tadi. Ya, oke. Ya. Kemudian sekarang kita sedang bangun, kita sedang bangun rumah sakit yang paling lengkap. Di Pontiarab? Rumah sakit yang paling lengkap, sehingga masyarakat tidak lagi yang berobat ke kucing, ke Malaysia, dan sebagainya, dia harus berobatnya ke Indonesia saja, ke Kalbar. Kita bangun itu. Nah, sepertinya kita harus pandai-pandai berjuang sendiri lah, daripada berharap pada yang lain. Kalau enggak sih, susah juga, Pak. Ya, tadi rumah sakit di Pontianak ya, Bang Miji? Pontianak. Insya Allah tahun depan selesai. Nanti saya undang Bang Elmin. Siap. Siap. Saya kalau Bang Miji, semoga Corona aman gitu, Pak. Kita terbang kemana-mana. Terus, juga persoalan di kesejahteraan masyarakat ya, Pak, ya. Atau bahwa sawit itu tidak trickle down penghasilannya itu hanya katanya hanya untuk perusahaan ya, bukan ke masyarakat. Ya, begitu ya, Pak. Iya. Jadi, masyarakat itu kadang yang sawit masyarakat, ya, harganya juga di, ya, digonjang-ganjing kayak gitu lah ya. Sehingga kadang masyarakat ya, stres juga ya. Contoh, enggak payah, Pak. Ini aja pabrik pengolah CPO beli sawit dari masyarakat, misalnya, dia suruh aja masyarakat antri 3 hari aja, ya, misalnya, kan. Ya, pura-pura gimana gitu. Antri 3 hari aja, harga sudah anjok. Nah, artinya tidak ada, tidak ada perlindungan-perlindungan yang baik, ya, terhadap sawit milik masyarakat atau yang plasma dan sebagainya. Bahkan perkebunan itu plasmanya belum selesai dengan masyarakat. Nah, tahun lalu saya pernah memberi peringatan pada 157 perusahaan. Karena titik api ada di koordinat konsesi lahan mereka. Nah, Alhamdulillah, tahun ini belum ditemukan ya, titik api di koordinat lahan mereka. Karena apa? Mereka saya suruh siapkan peralatan pemadam kebakaran dan tim dia harus ada. Kalau tidak, kita akan sanksi. Oke. Dia tidak boleh menggunakan lahan yang terbakar di perkebunan tidak boleh digunakan selama 5 tahun. Oke. Nanti mau saya tingkatkan jadi 10 tahun gitu. Kemudian kita cabut aja kalau terbakar. Itu, hutan itu kan yang bakar perusahaan bukan masyarakat. Biar ada efek jirah ya Pak? Bukan di suku aja. Biar ada efek jirah ya Pak? Iya. Terus upaya apa lagi Pak? Yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk dalam rangka mensejahterakan masyarakat dari sektor sawit ini Pak? Iya. Saya minta kepada mereka perusahaan-perusahaan itu harus jelas gitu CSR-nya itu untuk apa. Mereka harus laporkan. Kita lihat mereka produksinya berapa sih? Berapa nilainya? Berapa sebenarnya CSR-nya? Tidak jelas gitu berapa jumlahnya. Pak Gubernur, saya minta selama. Ya Pak Gubernur, tidak bisa kontrol jumlahnya berapa produksi perusahaan-perusahaan sawit itu. Kan ada di wilayah Pak Gubernur. Ada Pak. Tapi berapa nilai CSR-nya kita tidak jelas gitu. Bahkan ada kalau sudah saya ngomel di media dan sebagainya baru misalnya dia beri 100 beasiswa untuk untuk murid. Itu untuk apa? Kita beri 180 ribu orang dia cuma misalnya 100 orang kan enggak enggak itu. Nah ternyata kalau saya lihat dari peta-peta 2013-31 desa di Kalimantan Barat di desa-desa mandiri itu hampir tidak ada sawit. Di desa-desa mandiri hampir tidak. Artinya menjadi desa mandiri tidak ada sawit. Iya Pak? Jadi artinya desa mandiri itu justru tidak tergantung dari sawit ya Bang Nijia? Tidak. Tidak tergantung dari sawit. Mereka ya bisa apa pertanian perkebunan lain gitu ya. Kemudian ya sektor perikanan dan sebagainya. Ada berapa desa mandiri di Kalbar? Kalbar tahun lalu 87 dan itu terbanyak seluruh Indonesia dari 1 jadi 87 dan tahun ini September nanti dirilis kita sudah mencapai 214. 214? 214. Jadi artinya 10% sudah desa mandiri. wow. Oke luar biasa Pak Bu. Terus isu Pak? Ya terus-terus Pak. Bapak menyampaikan apa? Silahkan Pak. Desa mandiri itu artinya indeks kekuatan sosialnya baik. Indeks kekuatan lingkungannya baik. Indeks kekuatan ekonominya baik. Nah sebenarnya kalau pemerintah heboh daripada mengeluarkan biaya terlalu besar untuk heboh pemadaman hutan kebakaran hutan dan lahan kenapa kita tidak buat program ya bagaimana menjadikan seluruh desa itu desa mandiri. Ini indeks kekuatan lingkungannya itu disitu ada tidak boleh ada kebakaran lahan dan lain sebagainya. Kan itu. Tapi kan enggak ada yang mau ini enggak ada yang mau apa peduli tentang itu. Ributnya kan kalau sudah kebakaran lahan pencegahannya kurang. Ya nanti ini ya sampai musim kemarin September nah setelah akhir September itu diam Bang Ilmi enggak ada lagi ceritanya begini badan restorasi gambut juga tak jelas apa yang dia buat yang paling penting kan bagaimana gambut bisa mensejahterakan masyarakat ya pemberdayan masyarakat untuk mengolah lahan gambut bisa menjadi produktif bukan dibiarkan kalau dibiarkan gambut enggak dibakar pun dilempar lempengan besi aja disitu begitu kena panas ya terbakar dan itu jadi pemahaman-pemahaman yang kayak gini harus betul-betul ahlinya gitu jangan asal aja badan restorasi gambut tapi apa dibuatnya biayanya triliunan enggak jelas juga Pak Bup ada usulan enggak atau kajian kalau gambut itu saya tahu Kalbar banyak sekali gambut katanya dalamnya sampai 9 meter Pak Bup program apa yang bagus ada yang 30 meter Masya Allah gambut itu bagusnya diapain Pak Bup bagusnya diapain Pak Bup bagusnya diapain Pak Bup juga punya program untuk bagaimana mengelola lahan gambut nah di Pontianak itu ada satu kecamatan Pontianak Utara itu 95% lahannya gambut gambut tapi pertanian di sana malah Pontianak itu kan kecil Pak hanya 107 km persegi tapi dia bisa mengirim sayuran dan sebagainya keluar keluar Pontianak itu kan artinya lahan pertanian di lahan gambut itu dan itu bagus nah ada namanya Keladi Umbi itu satu hektare bisa 25 ton nah kenapa ini tidak dijadikan program oleh badan restorasi gambut oke nah kemudian aluvera aluvera di Dabuaya itu di Pontianak satu pelepa bisa 2,5 kilo 2,5 kilo nah bagaimana bisa itu dikembangkan di lahan gambut kan itu kemudian pepaya pepaya Hawaii yang kecil itu pepaya Pontianak saya rasa Pak Bang Helmi sudah tahu lah pepaya Pontianak itu manis dan bagus menarik nah sekarang ada lagi apa Alpukat Singkawang Alpukat Lilin itu luar biasa yang satu kilo bisa 70 ribu kalau di Pontianak oke nah ini kan untuk meningkatkan kejahteraan masyarakat itu harus yang seperti itu ya nah program ini misalnya ya harus kalau dilaksanakan ini bagus tapi kan kadang hanya rektorik aja kita kapan mau ngomong aja ngomong itu tapi laksanakannya ya udah tinggal diam ya jadi ya indah kabar dari berita lah ceritanya kayak gitu indah kabar dari berita kayak judul lagu apa lirik lagu apa gitu saya tuh Piji juga penggemar lagu Melayu dan lagu dangdut lah ya ini ya Pemiji saya pernah ketemu dengan Bapak saya mengikuti pemamparan Bapak dan juga saya bertanya-tanya betapa Bapak itu dulu memang seorang pekerja keras sebelum jadi wali kota pun juga orang yang bekerja keras ya Pak ya luar biasa gitu jadi Bapak sekarang masih turun langsung ya Pak ya untuk melakukan memimpin sosialisasi gerakan-gerakan ya Pak Bapak saya setiap perjalanan saya harus turun langsung Pak saya pastikan bahwa itu di implementasikan dengan baik termasuk sekarang penanganan COVID ya kalau saya marahin kepala daerah tingkat 2 itu saya gak mau tegur dia pakai surat saya ngomong di media aja saya ngomong di media kan dia takut aja gitu terserah dia mau marah sama saya terserah aja jadi satu hari kepala dinas saya untuk menangani COVID itu bisa saya hubungi lewat WA itu ya WA-WA itu bisa 200an 200an kiriman banyak kondisinya gimana-gimana dan alhamdulillah kita bisa tangani jadi semuanya kita pastikan bisa nah kemudian perusahaan-perusahaan pertumbunan yang kita beri sanksi dia patuhin gak kepala daerahnya ngontrol gak kalau tidak ngontrol ya saya tegur lewat media ya ada juga ke daerah yang marah ngapain tegur media lewat surat kan dia baca pun enggak tuh ya tapi kalau lewat media kan ada yang baca yang gak diikatkan dia kan itu efektifnya kayak gitu Pak kalau enggak repot kita mungkin terdispirasi dengan Donald Trump dia berkomunikasinya melalui Twitter jadi menggunakan media kalau kalau saya sama Pak saya gunakan fans percaya Bang Niji itu setiap kali ada kebijakan yang perlu masyarakat tahu banyak posting di situ termasuk Negor Negor Bupati lewat situ aja ini jadi kalau Bapak Negor itu semua orang tahu ya Pak iya semua tahu sehingga Bupatinya daripada ditegur lewat media dia bilang bagus sebelum ditegur kita tanya dulu dia bilang apa saya itu dari kelas 2 SD itu jualan koran di kantor wali kota ketika ditanya mau jadi apa saya bilang mau jadi wali kota saya benaran jadi wali kota di situ dan ketika mengambil S2 di Pauta Sukum UI setiap kapal penumpang itu datang saya selalu antri tiket di pintu air nah dapat 30 tiket yang antri itu saya beri seribu 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 nah saya langsung ke Tanjung Krio jual saya beli 34 ribu jual 45 ribu pokok cerita jadi calo tiket waktu di Jakarta nah teman-teman dari KPLP KP3 juga kita urunan akhirnya setiap kedatang kapal itu saya bisa dapat tahun 90 itu sekitar 150 sampai 300 ribu nah pulang ke Pontianak saya bawa bawang putih Pontianak itu 2 ribu Jakarta 9 ribu waktu itu bawang putih dari Malaysia tenteng sendiri 7.111 kilo kita untung jadi bapak tenteng sendiri dulu enggak simpan di dapurnya kapal karena ada mahasiswa saya ada mahasiswa saya kebetulan ke Kedisa Bandar saya suruh dia masuk di situ nanti sampai di Tanjung Krio sudah ada yang ngangkut gitu kan jadi saya pulang S2 itu sudah bisa beli kapling tanah 64 kapling kemudian rumah BTN 2 jual beli rumah pula habis itu habis sekarang ini kita jual beli tanah lebih enak daripada kita berpikir bagaimana untuk dapatkan dari APBD itu kan bikin pusing kita aja bagus kita kan tahu daerah strategis mana kita beli lahan nanti kita jual lagi itu kan halal halal lantui band daripada kita mikir ini APBD mau di apa apa enggak APBD terbuka silahkan Pak melakukan itu transparan orang bisa melihat penggunaan daripada APBD di online semua masyarakat bisa ngikutin proyek-proyek itu perusahaan mana yang dapat berapa dia dapat semuanya bisa diketahui masyarakat transparan silahkan aja kita punya punya ruang data analytic room disitu semuanya kita kita tayangkan aja masyarakat bisa bisa menaksesnya jadi dia jangan-jangan ribut lagi oh sini dapat lihat aja perusahaannya nah nanti lihat CP-nya apa PT-nya apa kan bisa dilihat di Kemenkumham di itunya siapa punya pemiliknya siapa nah hubungan semuanya bisa kelihatan nah kalau dibilang kita ada korupsi di APBD APBD kita semuanya sudah sudah non-tunai jadi bisa ditelusuri ya sehingga yang Bapak lakukan di waktu menjadi wali kota Pontianak Bapak adopt semua di di ya oke ya kita APBD itu sebelum kita tayangkan ya di bedah dulu ya bedah dulu ya nah kemudian masyarakat bisa menilai dulu apa yang ini ya kemudian kita kita baru baru apa susun dengan baik gitu sesuai dengan keinginan masyarakat oke dulu gara-gara itu Bapak dapat apa pelayanan terbaik ya Pak pelayanan terbaik dari Pontianak itu kota dengan standar layan pabrik terbaik seluruh Indonesia dua tahun berturut-turut 2015-2016 dari nilainya 98,36 dan itu belum-belum ada yang melampaui itu yang mengantar Bapak jadi wali kota terbaik Indonesia 2017 siapa ya ya kapan jadi gubernur terbaik Pak saya kalau saya ini kan ya Allah sudah memberikan banyak pada saya Pak dari jual koran kemudian jadi dosen 13 tahun PNS ya kemudian jadi anggota DPRD 7 tahun jadi wakil wali kota 4,5 tahun jadi wali kota 9 tahun 9 bulan sekarang jadi gubernur tujuan saya adalah untuk mengubah mengubah kalbar ini supaya lebih maju ya dan kita gunakan para yang punya SDM baik untuk bersama-sama membangun kalbar ya Bapak kan jadi gubernur tahun 2018 kan Pak jadi ini udah 2 tahun 2018 5 September 2018 ya ada kemajuan yang sudah Bapak capai Pak selama Bapak menjabat yang jelas pendapatan asli daerah kita dalam 2 tahun ini meningkat dari 1,7 menjadi 2,4 triliun itu salah satu kemudian kita sudah bisa membebaskan biaya pendidikan anak-anak sekolah negeri SMA SMK dan swasta-swasta yang memang perlu biaya operasional sekarang ini Alhamdulillah kita akan ganti semua fasilitas pelajar mengajar yaitu kursi-kursi meja mereka gimana mereka mau pintar nulis sambil nahan kursi yang goyang-goyang meja yang goyang-goyang ya kan gak mungkin nah harusnya itu dulu digenahkan saya bilang nah Alhamdulillah ini hampir tuntas hampir tuntas kita buat itu ya kemudian jalan-jalan yang selama ini hanya bisa dilalui dengan beban 5 ton sampai 8 ton saya tingkatkan antara 10 sampai 20 ton harus seperti itu supaya tidak mudah rusak oke nah jalan kita itu 31% masih tanah jalan itu masih tanah nah inilah yang yang sedang kita tangani nah saya ingin apa ya punya kontenak dan beberapa kota di Kalbar itu punya bisa menjadi edukasi masyarakat supaya bahwa tanaman itu bunga-bunga itu bagian dari kehidupan kita yang membuat kita happy nah itu yang sedang kita bangun dan saya berharap ini terus kemudian kita juga menggali tanaman buahan lokal nah durian yang paling unggul di Indonesia itu 12 jenis ada di Kalbar 12 jenis itu durian paling unggul ada di Kalbar nah jangan jangan terpuai dengan musangking kita punya serombut yang jauh lebih bagus dari musangking serombut serombut namanya dan banyak lagi banyak lagi jenis durian yang kita sangat unggul kemudian wisata dunia ke Kalbar ya Pak iya kemudian di Kapuasulu itu sekarang kan sedang ribut itu keratom mbak keratom ini kan tanaman tanaman-tanaman yang sangat cocok di wilayah Kapuasulu kemudian oleh BNN katanya mau dilarang tahun 2023 nah kenapa dilarang karena keratom ini mengandung zat adektif katanya tiga kali dibanding ganja tapi anehnya orang yang mengkonsumsi keratom selama lima sampai enam tahun urinnya tidak akan pernah positif keratom namanya keratom 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 itu daunnya dan itu untuk menghilangkan rasa nyeri dan kebugaran oh makanya madu kapuasulu madu kapuasulu tempat komunitas dengan bunga keratomnya itu kita jadikan obat yang harus dikonsumsi oleh mereka yang positif covid supaya imunitas tubuhnya bagus itu yang kita lakukan satu tahun itu mereka bisa menghasilkan sekitar kalau tidak salah saya 4 sampai 500 ton madu 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 hutan kalau yang dipakai kotak-kotak itu madu manja apa itu madu manja namanya ada bunganya sudah disiapkan kotak-kotak sarangnya sudah disiapkan itu kan madu manja nah ini betul-betul madu hutan saya tahu Kalimantan Barat itu kan adalah provinsi dengan seribu sungai ya pak ya kemudian ada ada danau sentarum dan betung karehun betung karehun dan tanau sentarum ini sudah ditetapkan oleh junezko menjadi paru-paru dunia nah disitu ada 21 juta pohon keratom saya bilang daripada ditebang bagus ditatang di tata kelola tata niaga nah hasilnya daunnya yang sudah jadi serbuk itu kita kirim ke negara-negara Eropa yang mau mengambilnya yang mau menerima dengan bergaining kita kalau Anda tidak tidak ambil ini ya kita tebang 21 juta pohon di paru-paru dunia kan takut dia pak takut dia ya harus menariknya kan dia beli keratom kita oke jadi pohonnya besar ya pak pohonnya dari sekelas kelingking sampai sebesar ini pak apa diameternya iya jadi 21 juta dari segini 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 sampai segini dan itu bisa tumbuh di lahan yang 6 bulan tergenang air sentarum itu ya pak 6 bulan kering 6 bulan tergenang air danau yang sangat luar biasa ya jadi sayang kalau ditebang saya dengar tiap 6 bulan panen ikan toman ya pak oh iya ikan ikan toman tidak begitu mahal pak tapi yang mahal itu ikan semak ikan semak itu 1 kilo kurang lebih 1,5 juta ikan apa itu pak ikan semak semak ikan semak itu ikan yang di air tawar tapi di kedalaman air sungai di sungai tapi dia gak mau air yang keru air yang jernih gitu pak di mata-mata air dia di di jeram-jeram ya dia hidup disitu dan 1 kilo itu yang ikan ini beratnya di atas 5 kilo baru enak karena tulangnya banyak besar ikannya pak besar 20 kilo pun bisa punya khasiat istimewa saya gak tau khasiatnya apa tapi harganya 1 juta setengah per kilo enak rasanya pak sisiknya sisiknya juga enak sisiknya pun enak apa lagi dagingnya kalau gitu ya jadi begitu iya satu waktu nanti kalau rp datang ke datang ke pontianak kita lihat yang semak yang hidup dan sebagainya termasuk ikan arwana bagus-bagus disini ya jadi demikian banyak potensi kalbar itu ya pak jadi apa apa yang luar biasa pak yang bapak ingin kembangkan dari potensi saya tahu tuh selama ini kan singkawang terus kulturnya luar biasa karena blending betul ya kalbar itu saya lihat datanya pak dayanya suku dayanya hampir 50% ada melayunya ada cinanya ya pak ada jawanya jadi blendingnya luar biasa ya jadi menurut saya ini potensi pariwisata yang sangat luar biasa ya pak ada satu wilayah potensi wisatanya luar biasa hanya dari pontianak 7 jam pas perbatasan dengan malaysia di sambas namanya temajo pantainya itu tidak putus sepanjang 45 kilo nah ini pantai yang luar biasa iya tidak putus nah harusnya secara nasional ini harus dikembangkan jadi karena orang malaysia saya sangat suka disitu karena disitu ada pulau yang lobsternya luar biasa banyak ya dan terumbu karangnya masih asli kemudian penangkaran penyu ada ada beberapa kemudian satu tahun dua kali orang panen ubur-ubur ya masyarakat disana ketika dia panen ubur-ubur maka dia kalau dua kali itu maka dia tidak perlu kerja lagi sudah bisa membunuh kebutuhan dia pulau apa pak? ya pak sambas daerah sambas daerah sambas ya nama pantainya apa nama pulau temajo daerah temajo namanya temajo itu pas berbatasan dengan malaysia nah yang jadi masalah malaysia itu sudah bangun pos biacukainya kita belum sehingga mereka keluar masuk keluar masuk aja kadang imigrasi gak ada nah itu kemarin itu Joko Chandra kan lewat lewat daerah-daerah yang kayak-kayak gitu pak ya jadi di kelemahan-kelemahan perbatasan itu yang digunakan ya bahkan kita itu ada kebun sawit yang bisa langsung ke perbatasan malaysia kan kacau itu harusnya ada jalan sabuknya supaya mereka gak bisa dari kebun sawit kita daerah negara kita langsung ke malaysia nah itu ada nah Kocanta waktu itu ya lewat situ ya langsungnya lewat perkebunan itu langsung ke malaysia itu narkoba pun keluar masuk kayaknya gak ketahuan tuh jadi potensi sekaligus juga tantangan nih ya pak pagup ya di wilayah kalimantan barat ini ya pak ya iya iya hanya karena kepala daerah menganggap pariwisata itu masih sebelah mata gitu bukan ini sebenarnya pariwisata itu multiplier efeknya yang luas ya itu yang harus dipahami oleh kepala daerah pendapatan mungkin tidak besar tapi multiplier efeknya sangat besar ya dan inilah yang kurang mendapat perhatian ya sehingga ya masyarakat kita punya alam yang begitu bagus tapi tidak dikelola dengan baik ya ya tidak menghasilkan peningkatan ekonomi yang memadai paling pas-pasan aja ya nah perlu perhatian secara nasional ya kalau balikan pantainya paling berapa panjang lah kalau di temajo itu bisa tanpa putus itu kan luar biasa dengan terumbu karang yang masih asli ya pak asirnya putih asirnya kuning kuning oke kalbar itu juga mencapai laut natuna ya pak ya perairan natuna juga masuk ya pak natuna kurang dengar natuna natuna di wilayah kita dekat dekat sekali dengan natuna itu berhadapan natuna juga dengan potensi peringkalanan juga luar biasa ya pak halo pak dengar aduh dengar saya dengar ya 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 saya dengar dengan potensi perikanan yang sangat luar biasa natuna untuk kalibantan barat ya pak potensi perikanan iya potensi perikanannya bagus pak nilai tukar nelayan kita itu selalu di atas 100% bahkan pernah 120% artinya nelayan lebih sejahtera sedangkan nilai tukar petani kita itu masih antara 95 sampai 97% artinya petani itu lebih tidak sejahtera dibandingkan nelayan nah ini ini yang harus kita ini nah kita perlu meningkatkan sektor pertanian supaya nilai tukar petaninya di atas 100% ya nah inilah awalnya cuma 90-91 sekarang sudah bisa 97 dan insalah sebentar lagi bisa di atas 100 kalau sektor perkebunan apa palawijar dan sebagainya sudah di atas 100 tapi pertanian ini belum belum abu dengan potensi yang demikian luar biasa yang bapak paparkan yang saya pun dan mungkin sebagian orang pun belum tahu punya potensi apa parwisata punya potensi di apa flora dan fauna di perkebunan perikanan gitu pantai yang luar biasa jadi apa yang yang menjadi program dari Pak Buk Bang Miji sekarang untuk mesejahterakan raya tentu yang pertama itu infrastruktur itu utama yang kedua peningkatan sumber daya manusia itu harus nah kemudian sektor kesehatan supaya kita mandiri jangan lagi sedikit ke Malaysia nah sekarang ini karena multiplier efek dari sektor pariwisata itu bagus kita akan kembangkan sektor pariwisata sektor pariwisata ini akan kita kembangkan nah kemudian desa-desa yang ada itu harus menjadi desa mandiri oke desa mandiri nah kalau satu desa sudah desa mandiri maka dia akan akan bagus nah masyarakatnya akan lebih sejahtera ya nah itulah ya konsep dari pembangunan kita yaitu membangun desa kemudian baru kita apa sektor-sektor utama lainnya oke Pak Goop saya punya rapid question Pak bukan rapid test jadi saya minta Bapak menjawab dua pilihan Pak yang pertama asam pedas atau bubur pedas Pak Goop dua-duanya pilih satu dong Pak kalau kalau saya boleh pilih saya pilih bubur pedas Pak bubur pedas itu karena gizinya bagus semuanya ada disitu gitu nah kalau asam pedas kan kita hanya merasakan ya ikatnya dengan misalnya kalau dia nanas pakai nanas kita merasa asam manis nanasnya kalau pakai terong asam kata orang ya dapat asamnya gitu tapi kalau bubur pedas bubur pedas sayurannya banyak apanya banyak gitu ini dari daerah mana sih Pak bubur pedas itu Pak dan komponennya apa aja kalau bubur pedas itu bubur pedas itu dari sambas bukan bubur pedas tapi padas bubur pedas jadi dari sambas kalau asam pedasnya nah kalau asam pedas memang asam pedas itu mempawa sebetulnya Pak mempawa Pontianak pokoknya ya dimana komunitas Melayu asam pedas itu pasti ada oke jadi apa jadi yang dimasukin sana ada ikan ada apa ada apa komponennya Pak kalau asam pedas itu yang paling enak ikan kakap kepalanya kepala kakap di asam pedas itu kalau makannya setengah satu siang sampai jam satu itu luar biasa itu Pak tapi kalau malam gak usah gak itu enak nah kalau bubur pedas segala macam sayur kemudian dicampur beras sedikit yang sudah ditumbuk kemudian ya dengan ikan teri goreng dan sebagainya nah itu enak juga karena gizinya luar biasa jadi asam pedas dengan bubur padas itu sama enaknya jadi saya ingin supaya masyarakat tahu betapa banyaknya ragam kuliner karena memang kalbar itu sukunya juga luar biasa ya Pak dipengaruhi oleh Chinese Dayak Melayu Pak lemang atau lempar Pak? ya kalau mau murni rasanya saya pilih lempar Pak lempar kenapa Pak? lempar kenapa? saya lebih suka aroma daun pisang karena bambu kadang aromanya kurang didapat karena kalau tidak di ini dengan daun pisang lemangnya kan lemang yang murni tanpa bubui gitu kalau lemas ada bubunya Pak ada di dalam ada kelapa yang ya Pak lemang itu kalau lempar itu kalau lemang itu orang masyarakat etnis Dayak Melayu semuanya saya nyebutnya lemang 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 yang masaknya di dalam bambu tapi enak lempar Pak kalau lempar itu pasti ada isinya gitu kalau lemang belum tentu ada isinya tapi dua-duanya Pak bisa hanya ketan saja ketan orang selalu nyebutnya Pak ketan pulut ya Pak pulut pulut besar di Kalimantan Barat yang lebih banyak itu memang Dayak Dayak itu hampir 40 lebih persen ya Pak kalau data kita 32 persen Melayu yang sudah dicampur-campur ada apa Bugis campur di situ di luar Jawa dan Madura 42 persen dan saya juga menarik karena data pemeluk agama pun demikian beragam di Kalimantan Barat ya Pak yang non-muslimnya juga sangat banyak ya Pak ya Kristen ada 41 persen Kristen protestan non-muslim 41 persen muslim 59 persen kalau data data statistik kalau data politisi kadang beda lagi kenapa Pak kenapa sesuai persepsi dia sesuai persepsi dia kalau saya selalu pakai data-data hidup capil kan itu Pak BPS politisi itu datanya nggak boleh kita pakai juga Bapak kan politisi saya makanya terus menang karena saya pakai data statistik dan data Duk Capil kalau pakai data-data prediksi politisi belum tentu juga Pak jadi saya ingin menggambarkan Bapak sebagai kepala daerah menghadapi memang memimpin masyarakat yang sangat plural ya Pak ya itu miniaturnya Indonesia itu Kalimantan Barat melting pot betul-betul ya Pak orang bilang DKI juga miniatur Indonesia tapi budayanya budayanya dibawa dengan budaya asli yang ada di situ beda nah kalau di Kalbar ini kan budayanya betul-betul asli ada di sini budaya asli Pelayunya ada di sini budaya asli Cina ada di sini Dayaknya ada di sini nah kalau di sana kan budayanya kadang tidak-tidak tergambar lagi sudah ya dipengaruhi oleh budaya-budaya lain kalau di sini masih murni Pak Pak saya mau ngomong saya mau lompat ke masalah satu lagi di Kalbar itu adalah deforestrasi ya Pak ya apa penghilangan hutan bagaimana persoalan deforestrasi di Kalbar sekarang Pak ini sebenarnya yang banyak itu ketika HTI Pak hutan tanaman industri oke hutan tanaman industri inilah biangnya HTI inilah biangnya hilangnya hutan-hutan kita kenapa dia diizinkan untuk nebang pohon yang di area dia oke karena dia mau tanam misalnya tanam albasia dan lain sebagainya ya tapi begitu pohonnya sudah ditebang kayunya sudah dijual lahan dia biarkan terbengkalai sementara konsesi masih dipegang oke nanti kalau ada yang mau beli dia jual ini 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 biangnya ya selain tadi itu sawit misalnya diberikan konsesi luas-luas tapi dia tanamnya paling cuma 40% 50% ya yang lain-lain itu dia tunggu partner lah tunggu orang yang mau beli kayak gitu kalau negara mau tertipkan itu bagus tertipkan aja ya tertipkan cabut semua izin-izin itu HTI itu sudah saya bilang gambut menteri ya dicabut aja itu ya daripada nanti tidak ada yang nggak ada yang nunggu nggak ada yang merawat akhirnya terbakar gitu nah harusnya di lahan-lahan yang ada gambutnya biar sebesar apapun nggak boleh nggak boleh diganggu nggak boleh diberikan konsesi apapun disitu oke gitu oke tapi sekarang angkanya udah makin menurun ya Pak ya kalau hutan sih kalau hutan kita bicara hutan sudah ini ya nah kalau sekarang kita bicara tentang penghijauan kembali kita sekarang ini ya masyarakat lagi yang nanam nanti kalau besar ya pengusaha lagi yang tebang kata mereka nah ini masalah nah kadang kita juga tidak ini Pak tidak bisa menghargai pohon-pohon lokal contoh misalnya kalbar itu ada pohon tengkawang namanya tengkawang tengkawang pohonnya besar bunganya banyak dan buahnya itu untuk kosmetik oh iya lalu satu saat ya dilarang ekspor buahnya karena buah tengkawang dilarang ekspor sementara kita tidak punya kemampuan untuk ngolahnya ya karena kita tidak punya kemampuan ngolahnya akhirnya masyarakat pohonnya ditebak kan itu kenapa dilarang Pak? nah buah nggak tahu saya waktu itu nah sekarang ini sudah harusnya ketika kita melarang kita siapkan dulu kita ngolah sendiri nah ini nggak kita nggak bisa ngolah atau dilarang ekspor nah pohonnya jadi jadi tanah lagi kesian masyarakatnya kan nah masyarakat butuh makan hanya pohon tengkawang ditempat ketika musim plywood pohon tengkawang ini seratnya paling bagus Pak nah inilah untuk nutup lapisan luar plywood itu biasanya dari pohon tengkawang berkawang baik Pak Pak Bang Biji ini ini luar biasa yang kita sampaikan ada lagi yang ingin Bapak sampaikan atau program-program yang sedang Bapak jalankan dalam langkah meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan IPM-nya Kalimantan Barat Pak silahkan Pak saya tentu akan terus meningkatkan sumber daya manusia Kalimantan Barat karena kita itu dua generasi Kalbar itu hilang karena keganasan Jepang jadi orang-orang pintar Kalbar itu sebanyak 42 ribu itu dimusnahkan Jepang sehingga kita harus membangun SDM ini harus disadari bangun SDM-nya bagaimana masyarakat kita saya bilang saya kalau disuruh milih apakah sumber daya alam yang luas atau SDM yang baik saya pilih SDM yang baik nah makanya saya bilang sama dirjen pendidikan vokasi ya saya tidak sependapat dengan Pak Menteri ya yang buat SMK 4 tahun nah sekarang kan masyarakat diarahkan untuk sekolah di SMK kita arahkan aja mereka kurang minat apalagi kalau SMK 4 tahun makin gak minat mereka harusnya ya saya akan buat di Kalkar harusnya SMK itu 2 tahun 1 tahun dimagang dan digaji dibanding gaji siapa perusahaan-perusahaan ini kan di tenaga tenaga mereka dimanfaatkan oke setelah tamat kita sertifikasi nah sekarang pusat saya sedang membangun pusat sertifikasi daerah oke nah kemudian kalau dia mau bekerja di luar negeri harusnya secara nasional punya pusat sertifikasi nasional nah mereka yang mau kerja di luar negeri supaya skillnya baik dia disertifikasi dulu disitu sehingga tenaga dia itu mahal ada juga orang yang tidak sekolah tapi skillnya bagus Pak contoh untuk masang bajaringan atap ini gak sekolah karena tukang otodidak dia bisa tapi gaji dia kecil karena dia tidak punya keahlian dianggap tidak punya keahlian pada dia ahli kita sertifikat sertifikasi jadi dasar sertifikasi itu dia dibiarkan saya ingin meningkatkan bagaimana pekerja-pekerja di Kalbar itu mendapatkan upaya yang layak upaya yang lebih baik sehingga dia bisa mesejahterakan kehidupan mereka dengan kita memfasilitasi ya sertifikasi salah satu solusinya nah sekarang ini harus terjadi contoh misalnya saya minta kepada perusahaan-perusahaan itu anda ambil ini mereka seperti hotel waktu saya wali kota anda boleh bangun hotel saya IMB saya bebaskan tapi 85% karyawan harus mereka yang tamatan ijasa dari Pontianak nah itu insentifnya Alhamdulillah sekarang kelas 2 aja mereka sudah semuanya sudah dibooking untuk bekerja di hotel-hotel dimana gitu nah ini nah SMK itu Pak saya akan bangun SMK yang cukup ketika sudah memenuhi kuota misalnya ya kuota pekerjaan dia hanya 7 kali alumni ya yaudah cukup tutup ganti yang lain nah ini kan sekarang kita coba sekolah SMK busana misalnya jurusan busana tiga tahun nah kursus piahit tiga bulan bisa selesai ya boka misalnya tiga tahun nah kursus empat bulan kan jadi set yang bagus gitu saya nonton nonton set Juna saya bilang saya udah bisa masak yang kayak gitu nah ngapain sekolah sampai empat tiga tahun empat tahun lagi ini hal-hal yang sebenarnya kita hapus itu saya buat SMK misalnya SMK elektronik kemudian tamatannya kita buatkan di satu perusahaan break di kompresor suruh dia buka usaha bidang service AC kita tunjuk kantor-kantor mana yang ditangani nah setelah itu kan dia berkembang harusnya kan kayak gitu nah kayak kayak gitu saya bilang ini anak-anak SMK itu maju dia ini setelah nah misalnya SMK otomotif dia misalnya saya kerjasama dengan salah satu merek perusahaan otomotif selama mereka mau ambil ini jadi kerjasama mereka kita tetap buka kalau tidak ya kita tutup usaha sendiri buka bengkel kita belikan alat-alat bengkelnya kita carikan tempat sewa tempat bengkelnya yaudah dia kerja disitu nah itu itu yang sudah saya lakukan dan itu obsesi saya untuk ngembangkan anak-anak kita supaya ya sejahtera masyarakat kalbar oke Pak Minji terima kasih saya berdoa Bapak tetap sehat tetap mengin kalbar dan saya berdoa Bapak berhasil ya dengan mimpi-mimpi dengan program Bapak yang sangat luar biasa ya kalau ada ide-ide kalau ada ide-ide yang cocok untuk diterapkan disini ya saya siap untuk mengimplementasikannya siapa terima kasih saya pasti akan terbang ke kepentianak untuk menagih janji Bapak untuk ngajak saya makan dan melihat keindahan kidan kalbar yang belum banyak saya tahu itu saya temani sampai ke temanjuk walaupun 7 jam oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya demikianlah wawancara saya yang sangat luar biasa dengan seorang pemimpin yang juga berprestasi dan punya visi besar untuk membangun daerahnya kita jumpa lagi dengan kamu saya selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax